Bupati-Pati Haryanto menghadiri pengukuhan pengurus Pasopati sekaligus DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI di Pedopo Kabupaten Pati. Bupati-Pati Haryanto menghadiri pengukuhan pengurus paguyupan solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati atau Pasopati sekaligus DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI di Pedopo Kabupaten Pati. Dalam kesempatan itu, Haryanto didampingi jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, DPRD, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Proses pelantikan berjalan lancar, ia pun bersyukur lantaran kepengurusan yang terbentuk mengakomodir para Kepala Desa yang sebelumnya ikut berkompetisi memperebutkan posisi ketua. Haryanto pun mengingatkan agar organisasi Pasopati maupun PAPDESI mampu memudahkan komunikasi demi memperpendek alur birokrasi di 401 desa yang ada di Kabupaten Pati. Pasopati ditegaskan berfungsi sebagai penyambung lidah antara aparatur pemerintahan desa dengan lini pemerintahan di level yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Haryanto meminta agar kepengurusan berjalan kompak dan dapat bersatu kembali setelah kompetisi perebutan posisi ketua selesai. Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Pasopati dan PAPDESI Pati Pandoyo mengungkapkan pihaknya memiliki tiga pekerjaan rumah besar terkait tugas pokok dan fungsi kepala desa. Tugas yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia di internal desa. Langkah ini diambil untuk mengasah kualitas SDM dalam menyikapi kebijakan yang dinamis. Kedua berkaitan dengan upaya menyejahterakan masyarakat mengingat banyak anggaran yang dipotong. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan regulasi terutama dari pemerintah pusat.